We are, we are the girls, we are, we are, we are Guys, kita kembali lagi di konten Love Tell, baru 2 episode sih sebenernya Sudah sampe Love Tell kita ya? Sudah sampe Love Tell ternyata kita One Piece aja belum? One Piece aja belum, tapi One Piece udah ditemuin oleh Young Lex Oh iya, bener, bahaya itu ya Itu bahaya banget, yang menarik adalah sebenernya kita janjian udah lama Ya Saya tuh udah janjian nama Ustadz cukup lama Bertahun-tahun lalu ya? Bertahun-tahun lalu, dan akhirnya Alhamdulillah baru bisa sekarang Dan ternyata kita punya satu kesamaan bahwa sama-sama suka One Piece Dan dua kesamaan lagi adalah kita jarang nonton animenya tapi emang baca manganya Betul Gitu ya, luar biasa Tau gak kenapa? Kenapa? Ada banyak hal yang ada di manga yang gak ada di anime Karena di anime itu pertama punya aturan, dia gak boleh menampilkan seluruh kejadian Betul, adegan-adegan yang ada disitu ya Betul Yang kedua, yang gambar beda Ya Bagi saya, orang yang gambar itu Dia menaruh sebagian jiwanya disitu Nah Maka saya nontonnya emang gak aja Menarik, menarik Tapi kalau dari sekian banyak karakter One Piece Yang Ustadz paling suka siapa? Kenapa Ace? Karena dia mati Jadi gini, aku seneng Ace karena pertama dia selengean, karena dia gak terlalu serius, tapi dia bisa serius di saat-saat tertentu Dan dia siap untuk mati ketika memang membela idealisme dia Dan kan semakin unfolding One Piece, itu kan kita semakin ngerti kenapa Ace itu harus mati Ya, ya, ya Nah, kenapa aku suka Ace, ya itu sebenarnya Oke, oke Nah, saya itu Ustadz suka banget sama One Piece, jadi kan istri kan hamil tiga kali Yang pertama gak jadi, usia 11 bulan Yang kedua usia 5 bulan, ya memang harus dihubungkan Itu nama anak saya itu Ace 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 Dirga Sama dong Ace ya berarti Ace Ace kan? Iya, Ace Berarti sama, nonton cukup Ace juga Kenapa Ace sih waktu itu? Karena memang kan, ya kita berharapnya supaya nanti bisa menjadi kartu as kita juga nanti Oh luar biasa, andalan ya Andalan gitu, dan di satu sisi juga maksudnya Ya karakter yang kuat dan sudah wafat ya Ace di One Piece, makanya kita kasih nama Ace Dan aku gak suka, aku selalu dalam komik apapun yang dulu aku baca, aku gak pernah suka toko utama Oh iya, iya Iya, aku selalu suka toko pendukung Karena memang karakterku juga gitu kali ya Aku gak pernah jadi yang Supporting karakter ya Supporting Oke, oke, oke Makanya kalau yang masih hidup ya Zoro Oke, kalau yang masih hidup Zoro Aku gak bawa pedang tadi Tapi gak suka nyasar kan? Gak suka nyasar Ini menarik Cuma sukanya minum tua Ini menarik, karena begini Kalau kata psikologi, apa yang kita sukai itu sebenarnya adalah representatif diri kita sendiri Benar Ustaz tadi bilang bahwa suka supporting karakter Suka orang-orang seperti Ace gitu Orang-orang seperti Zoro Ada kesamaan itu Benar Berkorban Mereka rela berkorban Demi kapten mereka, demi apa sih Gue rela mati kok Luar biasa Jadi secara gak langsung Sebenarnya kita udah bisa baca karakter asli dari seorang Ustaz Felix Ranger warna apa? Kalau aku Ranger warna putih atau hijau sih Aku hitam Makanya semua orang kan mili merah kan? Aku gak mau, aku hitam Itu dari dulu Ranger aku hitam Google Five dulu ya, aku hitam Aku gak pernah toko utama Oh luar biasa Aku gak suka Naruto Gak suka? Gak suka Oke oke Aku sukanya Shikamaru Shikamaru nya? Iya oke Luar biasa Pemalas Luar biasa Luar biasa Nah kalau di Manfis, saya tuh sukanya Shanks Shanks, luar biasa Karena ngerasanya gini ya Setiap dia muncul Kingmaker ya Kingmaker nya dia gitu Pokoknya kalau udah dia penting Iya penting Tapi ini kayaknya gak representatif, emang suka aja gitu Iya dan digambarkannya bagus banget di Netflix Menurutku ya Shanks Walaupun penampakannya gak pas Tapi mudah banget jadi contoh pelajaran Ngomongin soal live action itu tuh luar biasa sih Iya Luar biasa Memang, memang maksudnya Ya kalau dari Pasti ada puas dan tidak Orang-orang beda-beda Benar Apalagi yang sudah lama nonton Mampis satu gigi Gak mungkin terpuaskan Gak mungkin Apalagi kalau ngeliat Kalau kayak Saya kan liat band Backman Itu dibayangkan saya tuh kayak Steven Siegel jaman dulu Iya, iya benar Padahalnya kurus Ini kenapa kayak Steven Siegel jaman sekarang Gitu loh Itu ada Betul, betul Halal seperti itu Nah kemudian Kalau kita bahas lebih jauh lagi Sebenarnya One Piece ini adalah salah satu manga Atau karya dari Echiro Oda Yang paling enak Ngajak orang-orang atau pencintanya Diskusi Mikir gitu Karena relate banget sama dunia nyata Iya, maka aku sering ngajak war sama pecinta Attack on Titans Oke Aku bilang Attack on Titans bagus Cuma patahannya terlalu parah Dan terkesan males banget pengen ngakirin Ngakirin apa Mangganya Dan memang itu disepakati juga oleh beberapa orang yang nonton Dan yang kedua Attack on Titan Dibandingkan dengan One Piece Itu orang-orang yang suka Itu lebih intelekt orang-orang yang suka One Piece Oh iya 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 jelas Karena teori konspirasinya itu tidak terlalu banyak Tapi pemahaman atas realitanya itu banyak sekali Iya 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 Kayak Gaimon Gaimon di dalam kotak orang masih kenal Gedatsu Di Pulau Langit Itu tokoh-tokoh gak penting sebenernya Para kurcaci Para kurcaci Tokoh-tokoh gak penting gitu Tontata segala macem Tapi orang ketika bicara soal art ini, art ini Ingatkan orang ke sana Oh ke sini Ada Violet gitu kan di The Resorosa Luar biasa banget Dan aku contoh ya Netflix aku muda banget Aku kan ngajak anakku Ayo kita nonton One Piece Ketika Shanks itu keluar Itu kan ada adegan yang dia gitu loh Yang dia didatengin bajak laut terus minum Terus dipecahin birnya itu kan Aku bilang Aku bilang Tuh orang kuat tuh Orang kuat tuh gak perlu validasi Aku ngajarin anakku Oh jadi gitu ya Kayak sebentar Ini bener Ini orang kuat tuh gak perlu validasi Tapi dia kayak orang bodoh Ya karena dia tau kalau dia berantem Dia pasti bunuh orang Iya iya Makanya dia gak mau berantem Karena orang kuat tuh gak perlu validasi orang Iya juga sih bener juga Pelajaran pentingnya disitu ya Yang bisa kita ambil Dan karakter Shanksan dari dulu Dari awal sampai kemudian sekarang Itu karakternya konsisten Selalu begitu Tangannya hilang Cuma yang kita gak mengerti Kadang-kadang setelah sampai di ujung Itu kan cuma monster lot biasa Gitu kan Ya lu Kok lu hilang tangan Tapi ya udahlah ya Tapi itu Tapi itu yang akhirnya Saya suka Shanks itu Karena Ini orang hebat Pasti ada sesuatu yang dipertaruhkan Iya Apa nih yang dipertaruhkan Untuk orang secerdas Shanks ini Sehingga dia merelakan tangannya putus Iya betul Jadi Ya balik lagi ke pengorbanan yang dia lakukan Ini menarik banget sebetulnya Sama Akhir-akhir ini Sepertinya Memang Cerita yang dibuat Atau universe dari One Piece ini Yang dibuat oleh Oda Itu sangat relate dengan dunia nyata Tiba-tiba Ustaz Tiba-tiba banget Kemarin dapet informasi ya Soal Palestina lah ya Terus berita-berita tentang Yahudi Langsung kebayang Oh Tenryubito nih Yahudi Iya Ketantang petenteng Ketantang petenteng Menganggap yang lain Apa Satu kitab mereka tuh Talmud ya Iya betul Yang menganggap kaum lain itu tidak Tidak satu kelas Satu kelas sama mereka Betul Mereka Untuk dibunuh Kemudian Umur tiga tahun sudah boleh dinikahi Kan Chapter terbaru kan Si Jini kan dinikahi oleh Tenryubito kan Ini Wah luar biasa ini relate banget Dan Pertanyaannya adalah Apakah ada sosok Imsama di dunia ini Menurutku justru Yahudi tuh lebih milik Imsama Karena kenapa Karena sebenarnya seharusnya Orang-orang yang keimsama itu adalah Yang mengendalikan itu Harusnya gak terlihat Orang bilang gini Kalau dia masih di depan panggung Berarti dia bukan sutradara Oke Jadi kalau dia sutradara Dia pasti bukan di depan panggung yang kita lihat Maka Sebenarnya kayak Israel sekarang dan segala macam Itu masih di depan panggung Pengendalinya tuh Imsama Menurutku Tenryubito Itu adalah orang-orang yang justru sekarang ya Misalnya ya Orang-orang yang merasa istimewa Karena mereka lebih daripada orang lain Jadi secara jabatan Contoh ya mas ya Aku kesel banget tuh Ketika Ketika ada orang-orang Yang dia merasa anak orang kaya Petantang-petenteng Punya mobil bagus dan segala macam Nginjeng-ninjeng orang dulu mas Yang ada di Apa namanya Di Pembulian yang sampai Apa ya Cacat itu loh mas Yang diinjeng-injeng orang Aku bikin Itu kalau seandainya Di depan mata aku ya Itu Act yang paling aku suka Ketika Luffy mengukur Tenryubito itu loh Yang mudah Jangan-jangan Itu sampai Saking seriusnya Anime-nya itu kan Aku kan ngeliat Mangganya Dan ngeliat anime-nya Di saat itu doang Pas itu doang Itu pas mukulnya Itu pake gambar mangga Jadi hitam putih kan Untuk menunjukkan Keseriusan yang gambar Itu puas banget Asli Puas banget Karena Karena Tenryubito adalah Lambang ketidakadilan Dan penindasan Dan masalah kenapa Aku bilang Tenryubito itu Gak cocok dengan Yahudi Karena Tenryubito itu Justru adalah Sebuah Paling cuma Pound doang Cuma pion doang Tapi diatasnya Ada lagi sesuatu yang lain Karena nanti ada Kaigun Tentara laut dunia itu Nanti diatasnya Ada Gorose Ada lagi yang sama Nah berarti Yahudi itu bisa jadi Lebih atas Luar biasa ya Apakah itu Adalah salah satu Gambaran Dajjal Yang paling pertama Yang harus Ini Semakin aku belajar Islam Aku semakin yakin Jangan-jangan Oda Sensei ini memang Ya kalaupun Tidak Dia tidak Pernah membaca Tentang Islam Tapi dia pernah Baca Al-Quran Bisa jadi Kalau enggak Dia memiliki Pemikiran fitrah Contoh ya Aku tuh dari dulu Nyari Menurut Mas Gilang nih Menurut Mas Gilang Kekuatan setan Yang paling utama apa Mas? Kekuatan dia Yang paling utama Hasut Bukan Bukan Oke Aku kasih tau ya Selama aku belajar Islam Hampir 20an tahun lebih ini Aku baru ngerti Ternyata Iblis atau setan Itu gak pernah punya Kekuatan apapun Kecuali satu Misinformasi Misinformasi? Misinformasi Seluruh Al-Quran Dari awal tentang Eknya Adam dan Hawa Itu sampai Eknya Itu semua tentang setan Allah selalu gambarkan Kekuatan mereka Cuma satu Misinformasi Mereka gak bisa apa-apa Selain misinformasi Mereka gak punya Kekuatan apapun Selain misinformasi Jadi kalau mereka punya Kekuatan Satu-satunya kekuatan setan Adalah misinformasi Gara-gara misinformasi Itu orang jadi bunuh-bunuhan Gara-gara misinformasi Itu orang bisa untuk Nyerang orang lain Menghina orang lain Bisa bohong Bisa kemudian Dia zina Semua karena misinformasi Lihat mas Tanya sama orang-orang zina Kenapa lu berzina? Gue kira enak Misinformasi Kenapa lu bunuh dia? Karena dia tuh jahat sama gue Misinformasi Nah ternyata yang menjadi Alur Alur benang merah di One Piece Adalah informasi yang bener Makanya musuh utama Daripada pemerintah dunia Gitu kan ya Apakah pemerintah dunia Yang punya Kaigun itu Musuh utama mereka Adalah informasi Maka semua yang punya informasi Gak boleh Tidak Kecuali mereka harus dikendalikan Hapun menit Ini menarik Ini menarik banget Nah ini relate juga Maksudnya gini Kalau kita berusaha Gak nyambung-nyambungin Tapi nyambung juga Gimana gak nyambung mas? Susah Karena ketika Eknya yang terakhir Kaido Ekwano misalnya Ternyata Bos-bosnya ada dua Gitu kan Iya Nah itu dia Makanya Kita kan jadi Kok gitu Kok bisa Kok jadi nyambung banget Gitu kan Dan Kaido kan agak Anak bawahnya ada sembilan Sudahlah ya Oke lanjutnya Gimana Gimana Kakak saya main ya Iya Iya Ini menarik Itu dia makanya tadi Nah kemudian Kalau kita bicara One Piece ini Kita gak hanya bicara Soal Bagaimana perjuangan Di setiap arc Atau di setiap pulau Betul Tapi bagaimana Ternyata di dalam Tim itu sendiri Pasti akan ada Perpecahan juga Benar Kayak waktu Sanji Di arc whole cake Gitu kan Yang akhirnya Dia harus pergi Usop Kemudian dia juga harus Pecah sama Luffy Waktu di Water 7 Nah Ternyata memang Untuk Menjadi solid itu Apakah betul Harus pecah dulu Iya Ternyata di dalam Kasusnya para sahabat Juga seperti itu Bahkan sahabat pun Yang mereka menemani Seorang Rasulullah Itu ada konflik Di antara mereka Maka konflik itu Tidak pernah dilarang Di dalam Islam Yang dilarang itu Berpecah belah Karena konflik itu Adalah awal Terbukanya orang Kalau saya sama Mas Gilang Itu gak pernah Berkonflik Berarti kita belum deket Oke Tanda-tanda orang deket Dia punya konflik Nikah Nikah Pernah konflik? Pernah Kenapa? Karena kita udah nikah Tapi pas pacaran Itu jarang konflik Biasanya Karena kita belum Terlalu deket Sebenarnya Karena kita mungkin Kalau pas memarahan Kita takut Ada resikonya Dan segala macem Apakah ini nyambung juga Dengan 73 aliran Yang ada di Islam? Kalau itu Mungkin agak sedikit Berbeda ya Karena itu Perbedaan yang Tidak bisa ditolerir Makanya kan di dalam Islam Ada pernah Kasus Dimana orang-orang Ansur Merasa iri Dengan orang-orang Muhajirin Orang-orang Muhajirin Datang Ketika itu mereka Disambut dengan baik Oleh orang-orang Ansur Bahkan tidak hanya Dikasih uang Tidak hanya Dikasih harta Bahkan Ada yang Menawarkan istrinya Buat orang-orang Muhajirin Dari orang Ansur Ketika mereka perang Dan dapat Gonimah Gonimah itu Rasul bagiin semua Ke orang-orang Muhajirin Dan juga Beberapa orang-orang yang Mu'alaf Ansur gak dapet apa-apa Mereka bilang Ini invest kita paling banyak Ini kita paling banyak Yang ikut perang Setelah perang Kita gak dapet apa-apa Kayaknya Rasul pilih kasih Sambil Rasul bilang Ansur Kumpul semua Kalian pilih mana Mau mereka pulang Dengan harta kalian Kalian pulang sama aku Mau pilih mana Kami pilih engkau ya Rasulullah Maka semua selesai Nah itu artinya apa Konflik itu justru Yang membuat orang itu Semakin happy Sorry bukan semakin happy Semakin cinta Itu konflik Makanya Dalam kasus-kasus Apa ya namanya One piece Konflik-konflik Yang terjadi itu Menambah ikatan sama mereka Ternyata mereka jadi ngerti Konflik itu terjadi Karena mereka sayang Maksudnya Sama kayak kaum muslim Ini juga sama Luar biasa ya Nah tapi ini menarik juga Sebenernya Ustadz Karena Saya itu jujur Banyak pertanyaan Nah kalau kita bicara soal Konflik tadi Dalam tanda kutip Kenapa harus pakai tanda kutip Karena bisa jadi juga Ini bukan konflik sebetulnya Betul Ketika misalnya kita bicara Oke dakwah melalui musik Boleh Yang sementara sini tidak boleh Nah sementara Kita tuh sama-sama berjuang Di Satu hal yang sama gitu Betul Goal kita tuh sama Sebetulnya Nah apakah Maaf ngomong Mungkin Apa bahasa yang bener Nggak tahu Nanti Ustadz boleh koreksi Apakah Tuhan bisa salah Membuat kita menjadi berbeda-beda Padahal tujuan kita tuh Tetap ke Tuhan juga Sehingga kita harus ribut Di bawah Di grassroot Sementara mungkin Allah menyenangi hal tersebut Karena Mereka mencari aku Betul Nah jadi sebenarnya Sikap seperti apa Yang harus kita lakukan Sebelum Imam Mahdi datang Karena kalau Imam Mahdi datang Kan kita udah selesai Nggak ikut Imam Mahdi Mau apapun itu Sarihannya Selama ini kita gak lakuin Kita lakuin Ibaratnya gitu Nah jadi Sebenarnya yang harus kita sikapi Itu seperti apa Apakah kita memang harus Perpanjang ribut di sosmed Ngasih dalil apa Segala macem Atau gimana sebetulnya Saya contohin kisah nyata ya Ustadz Umar Mita itu Nggak dengerin musik Sementara saya Bagi saya musik Masih halal Dalam batas-batas tertentu Misalnya contoh Selama musik itu Tidak mengajak kepada Kemaksiatan Bahwasannya pemusik itu Kalau kita tonton Dia menutup aurot Dan kemudian ketika Tempat itu bisa untuk Terpisah antara Laki-laki dan perempuan Maka itu masih bisa ditolerin Tapi kalau dengerin musik Yang penting kontennya Tidak mengajak kepada Kemaksiatan Itu boleh Nah yang lucunya adalah Saya Ustadz Hanan Sama Ustadz Umar Mita Kita bikin konten bareng Pergi ke Jogja waktu itu Nah setelah itu Kita bikin kompilasinya Kita kasih musik disitu Biasalah Karena Ustadz Hanan Yang bikin kompilasinya Kita kasih musik disitu Saya upload Ustadz Hanan Tentu saja upload Ustadz Umar Mita upload Tapi Ustadz Umar Mita Nge-upload Nggak ada musiknya Dan kita happy-happy aja Dan kadang-kadang Saya telepon-teleponan Sama beliau Saya bilang Cik ternyata Sekarang sudah mulai nyanyi nih Kayak gitu-gitu Misalnya Tapi kita juga menghormati Bahwasannya dia punya Suatu pendapat Artinya Kalau di dalam Islam Sebenarnya mas Islam tuh mengharapkan Kita tuh jadi kayak keluarga Keluarga itu Tidak lagi berbicara Pinggir-pinggir lapangan Andai kan Kalau ada lapangan bola Kan jadi ini kan Komentatornya Nah pertanyaannya Kalau mas lihat orang Main bola Di lapangan bola Kira-kira orang main Di pinggir atau orang main Di tengah Di tengah Tapi perlu hakim garis Untuk ngasih tau Ini bukan lapangan lagi ya Tapi orang main tuh Pasti di tengah Nah ibarat Islam Itu pinggir-pinggir lapangan Itu syariat Tapi kita nggak pernah Main di syariat Kalau keluarga Mainnya di tengah Nah gimana Cara menjadi keluarga Keluarga dibangun Dengan rasa cinta Nah itu dulu berarti ya Kalau kita tau Barang-barang aku tuh Sayang sama Nabi Muhammad Aku tuh pengen juga Untuk sama-sama kepada Allah Seperti kamu juga pengen Kalau itu sudah dimengerti Why sudah dimengerti Maka what and how Akan semakin mudah Oke oke Tapi kalau whynya Sudah nggak dimengerti Sedikit aja What and how berbeda Hancur Nah itu berarti Yang banyak sekarang gitu kan ya Maksudnya di satu sisi pun Juga ngerasa Bahwa kajian yang selama ini Dia lakukan Lebih baik dibandingin yang lainnya Itu dia Nah dasar Contoh ya mas ya Contoh ya mas ya Aku sering kali Dateng orang seorang Perempuan dateng ke aku Dia bilang gini Ustaz gimana ya Ibu saya belum kerudungan Terus aku bilang Kamu udah coba ngomong Iya sudah Terus gimana Belum ngomong udah nangis Karena yang dia ngomongin Sama ibunya Andai kan dia ngomong Kepada seluruh muslim yang lain Sebagaimana dia ngomong Sama ibunya Karena dia mencintai muslim yang lain Sebagaimana dia mencintai ibunya Ada konflik nggak mas Kira-kira Ada orang nggak setuju Dengan kita bermusik Tarok lah Karena bagi dia itu haram Belum ngomong Dia udah nangis Karena dia bilang Aku tuh nggak mau nyakitin dia Tapi aku mau nyampin Gimana caranya Gimana cara aku Gimana Dia akan mikir Berkali-kali Minimal apa yang keluar dari lisan dia Nggak akan menyakiti aku Walaupun aku nggak mau terima Pendapat dia misalnya Nah tapi ketika kita udah merasa Kita lebih baik Nah coba mas Ini ada satu kalimat Yang sangat bagus sekali Ditulis oleh Dokter Majid Al-Kilani Ketika menggambarkan Kondisi kaum muslimin Yang berpecah sebelum perang salib Dia bilang gini Kenapa kaum muslimin Sampai berpecah belah Dia bilang gini Lihat ya Karena orang-orang muslim Pada saat itu Mereka mengangkat ulama-ulamanya Selevel dengan Rasulullah Oke Jadi kalau aku nggak suka Sama ulama Antum nih mas Berarti Antum nganggap Aku nggak suka sama Rasulullah Padahal aku bukan Nggak suka dengan Rasulullah Aku cuma berbeda pendapat Dengan ulama kamu Yang aku nggak suka Pendapatnya Bukan Rasulullahnya Boleh dong Kalau aku nggak suka sama orang Yang nggak boleh kan Nggak suka sama Rasulullah Nah kalau misalkan Ada beberapa orang Yang memang Mungkin melihatnya Di luar berbeda Karena kalau hati itu kan Kita nggak ada yang tahu Seperti misalkan Ketika kedatangan Zuryat Nabi Kemudian kita Ketika Bertemu dengan Zuryat Nabi itu Kita tuh menangis Kita itu Karena didasarkan Cium tangan Karena didasarkan Rindu Kepada Nabi kita juga Bukan luar maksud Untuk mensucikan Sebetulnya Cuman pandangan orang-orang Mungkin berbeda Nah apakah itu Harus kita counter Jawabannya Nah sikap kita sekarang Ternyata berbedanya Maka aku bilang gini Orang yang jatuh cinta Itu dikaruniai dua Satu adalah Lisan Yang kedua adalah Air mata Yang ngomong adalah Khalil Gibran Tapi dia bukan muslim Tapi dia mendalami Bidang hati Lumayan bagus Makanya Ketika ada orang Sudah jatuh cinta Dia pasti akan Lisan yang ngomong Dia pasti akan Air matanya keluar Ketika dia sudah jatuh cinta Tapi ada orang-orang Yang nggak begitu juga Dia ekspresi cintanya Berbeda Misalnya contoh Dia nggak akan bisa mengerti Kenapa lu sama guru Kayak gitu-gitu amat Karena bagi kita Orang-orang yang berpikir Demikian Guru ini adalah Cara Allah Untuk menyayangi kita Maka kita yakin Bahwasannya yang buat kita pinter Bukan diri kita yang belajar Tapi Allah yang ngasih ilmu Dan Allah nggak mungkin Ngasih ilmu Kalau tidak lewat guru Maka kalau kita lihat Berlebih-lebihan Sebelum kita tahu sikapnya Kita lihat berlebih-lebihan Apakah para sahabat Yang minum darah Nabi itu berlebihan Makanya saya selalu bilang Sama orang Cinta itu urusan agak pelik Kita nggak bisa ngatur Bagaimana cara Orang mengekspresikan cinta Ada yang mengekspresikan cinta Dengan nangis Ada yang dengan Lisanya dengan nyanyi Ada yang dengan buat puisi Ada yang dengan belajar Dan segala macam Dan saya nggak bisa dong Mengatur ekspresi cinta orang Karena setiap orang Punya personality Dan dia personal Dengan Rasulullah Nu'aiman Dia mengekspresikan Dengan mengguyoni Rasulullah Dan mengguyoni Para sahabat Ada orang dengan memeluk Ada orang dengan misuh Jangan salah loh mas Orang Jawa tuh sering misuh Gitu kan ya Tapi aku nggak pernah Ngeliat orang Jawa misuh Kecuali sama orang Sudah deket sama dia Ketemu Wey co Misalnya kayak gitu-gitu Tapi harus akrab dulu Harus akrab dulu Kalau nggak akrab kan nggak mungkin Nah bagaimana kita merespon Respon yang paling baik Itu ada satu ulama Mengajarkan pada kita Kalau ada orang yang protes Dengan cara kita Untuk mengekspresikan cinta Padahal itu juga Tidak menjadi sesuatu yang haram Misalnya Maka kita tinggal bilang Begini aja Beliau mengajarkan Kita tinggal bilang Kalau kamu yang salah Mudah-mudahan Allah Memaafkan kamu Kalau aku yang salah Mudah-mudahan Allah Memaafkan aku Udah selesai Manapun jadi Tapi kalau kita konter Nantinya justru jadi kontraproduktif Karena kalau kita konter Dia nggak akan pernah sadar Mas Karena orang-orang yang Nggak suka itu Tidak perlu penjelasan Dan pun ya Kalau kita berubah Kira-kira mereka Berhenti nggak mas Nggak Nggak berhenti Maka kalau misalnya Contoh kita Oh ya kita sadar Kamu yang benar Benar kan Lu sih makanya Lu tuh harusnya Ngaji itu yang benar Jangan ngaji yang kayak gitu-gitu Eh tunjukin puh Gimana caranya puh Makanya udah Kamu pokoknya Nggak usah ngapain Kita nggak pernah benar Bagi orang-orang yang memang Sudah ya Bukan Islam yang dia cari Saya selalu bilang gini Kalau Islam yang kita cari Kita pasti akan ketemu Tapi kalau bukan Islam Yang kita cari Pasti kita akan berselisih Oke oke Itu udah pasti Oke nah Bicara soal pemahaman juga Ini Ustadz Sebelum nanti kita akhiri Baru-baru ini kan Ustadz juga membuat statement Ya Mengenai Apa ya Bukan-bukan klarifikasi Jatuhnya reaction Atas video baru-baru ini Juga gitu kan Karena Ustadz Memang Percaya bahwa Ya Intinya kayak Gue lebih tahu Fakta yang ada disana Seperti apa Dan yang lo omongin itu Sebenarnya di permukaan aja Dan semua orang bisa ngomongin Ibaratnya kayak begitu Nah Tapi kalau kita bicara Ini mungkin agak bahaya Betul Karena Beliau Juga punya masa Punya punya jamaah Nah Kalau misalkan Yang Ustadz lakukan Kemudian akhirnya berefek negatif Kemudian akhirnya timbul Perpecahan di bawah Apakah Bukankah sebaiknya Ustadz tidak Ngomong apa-apa Atau Sebaliknya Gue harus ngomong Supaya Kita ini jadi satu lagi Sebenarnya Apa yang mendasari Kita harus Melakukan Reaction terhadap Sesuatu hal yang kita anggap Kayaknya kurang benar Bagus sekali Jadi gini Kapan letaknya orang itu Harus diem Dan kapan letaknya orang itu Harus ngomong Kalau sesama dokter Itu berdebat Itu bagus Maka seluruh pasien Harus memperhatikan Dan harus memberikan ruang Bagi dokter-dokter itu Untuk berdebat Karena ketika dokter-dokter berdebat Hasilnya cuma dua Kalau enggak bagus Pasti lebih bagus Yang enggak boleh itu adalah Umat yang berdebat Atau pasien yang berdebat Karena hasilnya pasti ngawur Nah makanya ketika ada sesuatu Yang saya lihat Ini ada sesuatu yang harus disikapi Karena Dalam buku Riyadu Solehin Itu kemudian Imam Nawawi memberikan Sebuah indikasi Kapan kamu harus ngomong Dan kapan kamu harus diem Ketika sesuatu kerusakan itu Bisa dibatasin Dan kamu enggak usah ngomong Itu menjadi sebuah mudorot Yang lebih kecil Mendingan diem Oke Tapi kalau ini kerusakannya Sudah sangat besar sekali Dan ketika kita enggak ngomong Justru terjadi sebuah Bola liar yang lebih parah Maka orang-orang yang berilmu Harus ngomong Maka orang-orang yang Yang tahu harus ngomong Nah tinggal bagaimana Cara ngomongnya Yang enggak boleh menjatuhkan Yang enggak boleh kemudian Menghina Yang enggak boleh kemudian Mencaci maki dan seterusnya Nah maka ketika Dalam kasus yang kemarin itu Dan saya pikir Semua orang juga akan Melakukan hal yang sama Ketika mereka mengerti Ketika ada sesuatu hal yang kita pikir Loh sebentar Kalau ini dibiarkan Berbahaya sekali Kenapa? Karena legitimasi-legitimasi Yang dibuat Sama orang-orang yang enggak suka Dengan perjuangan Palestina Mereka akan bilang Benar terjadi perpecahan Di antara mereka Nah tapi benar Ketika kita react juga Mereka bilang Mereka sendiri juga pecah Makanya ketika Wawancara yang lain Saya katakan Sebenarnya enggak ada yang pecah Di sana tuh enggak ada yang pecah Mereka itu sebenarnya Semuanya Dalam kondisi yang baik-baik saja Yang terpecah kita Kenapa kita terpecah? Karena orang-orang Israel itu Seperti yang sudah saya sampaikan Tugas mereka misinformasi Jadi gimana caranya Kalau kita enggak bisa bantu Palestina Kita sendiri yang ribut Dan ternyata Mereka enggak bisa dipecah Kita yang bisa dipecah Dari situ saya sadar begini mas Ya Allah Ternyata ya Hebatnya orang-orang Hamas Kenapa orang-orang Hamas Yang dipilih oleh Allah Untuk Untuk melakukan perjuangan Di Palestina Untuk mendapatkan syahid Daripada Allah Bukan kita Karena kalau dibandingkan kita Dan Hamas Hamas sudah pasti Berpuluh-puluh kali lipat Mereka di fitnah daripada kita Tapi mereka masih bisa solid Nah tinggal kita Untuk mendidik orang-orang Agat dewasa Ketika kita punya satu jamaah Atau misalnya saya punya jamaah Misalnya Narasumber yang bersangkutan Punya jamaah Yang punya acara podcast Juga punya jamaah Atau penggemar dan segala macam Nah inilah pendewasaan namanya Nah pendewasaan itu seperti apa? Menurut Dr. Majid Al-Kilani Dalam buku yang sama Ketika membahas tentang Kondisi kaum muslimin terpecah belah Beliau bilang gini Jangan sampai orang muslim itu Menghargai sesuatu Karena orang Di titik itu Kalau kita menghargai sesuatu Karena orang Di titik itu Sebenarnya kita akan mudah Dipecah belah Karena ketika kita bawa Satu emas yang di harga itu Yang bawa emasnya Besok ketika dia sudah Gak bawa emas Orang bukan melihat emasnya Tapi orangnya Nah saya pikir ini juga Yang diajarkan oleh Seluruh ulama tasawuf ya Bahwasannya Jadi Ustaz Felix Tidak anti tasawuf ya Tidak anti sufi sebenarnya ya Justru saya tuh Dapet islam dari tasawuf Dapet islam dari Guru saya sampai sekarang Adalah Sufi Guru saya Ustaz Hafiz Abdur Rahman Beliau berguru pada Syed Muhammad Bin Alwi Al Maliki Artinya Sampai sekarang pun Ya saya justru Dibenci beberapa orang Justru karena Saya sufi juga Nah artinya Itu yang kita coba Untuk lakukan Bahwa jangan sampai Yang kita lakukan ini Hanya karena diri kita Nah ini yang menarik Sebentar Kita agak tahan dulu Sebentar karena Sudah azad Sudah azad Minum dulu sebentar Habis itu lanjut Tiga menit aja Ustaz Boleh Harusnya ada dua pertanyaan lagi Yang harus diini Silahkan Ahlan Masa Ahlan Kita lanjut Gak apa-apa ya Ustaz ya Ada satu pertanyaan Lagi Masih mengenai Soal yang tadi Dikatakan Bahwa perjuangan-perjuangan Kita dan juga Saudara-saudara di Palestine itu Memang harus kita support Nah kemudian Ketika relate-nya Sama negara kita sendiri Banyak juga yang Akhirnya menentang Karena Kenapa kita harus Terlalu mikir keluar Kenapa gak Dalam negeri dulu sendiri Kayak kemarin terakhir Kasus rempang itu Iya betul Nah kenapa Kok tidak semaksif itu Padahal di Masyarakat disana Lebih butuh kita Gitu Itu gimana jawabannya? Pertama soalan Soalan Kalau ada orang yang protes Saya meyakini Bahwa saya Kalau ada orang yang Peduli tentang masalah Palestina Mereka juga pasti peduli Tentang masalah internal mereka Hanya saja Ada Ada batas yang Kita tidak bisa lalui Ketika kita berbicara Tentang rempang Contoh misalnya Sebisa-bisanya kita Bela tentang rempang Yang bisa kita lalui Cuma bersuara Kalau kemudian turun ke jalan Aksi Dan kita pun sudah melawan itu semuanya Cuma pada satu titik Kan kita gak bisa apa-apa Sampai satu titik Kenapa? Karena kalau kita berbuat lebih banyak lagi Ini akan jadi kerasan ujungnya Anarkis Karena yang dimajuin adalah polisi Oke Nah sama kayak kita berbicara Tentang masalah-masalah Problematika-problematika yang lain Yang kadang-kadang kita tahu Batasnya cuma bisa sampai di titik ini Sama kayak gini lah mas Kalau ada orang gak mau sholat Kita cuma bisa ngomongin sampai Bro Sholat bro Tapi boleh gak kita pukul? Gak boleh Karena dakwah itu tidak melibatkan Yang namanya kekerasan Atau anarkis Nah dalam kasus rempang Saya pikir udah panjang sekali Dan sudah digunakan segala macam cara Bahkan sampai sekarang pun Tetap ada orang-orang yang fokus ke sana Para advokat dan seterusnya Dan saya pikir Itu yang bisa kita lakukan Dan saya gak melihat Apa lagi yang belum bisa kita lakukan Nah itu yang pertama Yang kedua Dari segi eskalasi permasalahan Eskalasi permasalahan Yang disana yang dirempang Bagaimanapun juga Mereka tetap bisa makan Mereka tidak berhadapan Dengan satu entitas Yang membawa moncong senapan Di kepala mereka Atau korban-korban yang ditimbulkan Ataupun misalnya Ya kayak sekarang Udah berapa ribu orang-orang Yang meninggal di Gaza Cuma pada saat ini saja Cuma pada kasus Kebiadaban pada Apa namanya Jangka waktu 30 harian saja Itu sudah beberapa ribu Orang-orang yang meninggal Setelah dirempang Kita tidak mendapatkan Apa namanya Eskalasi permasalahan Sampai dengan demikian Itu yang kedua Yang ketiga Kita melihat juga Bahwasannya Yang terjadi di Palestina ini Adalah Lapis demi lapis Permasalahan Kalau dirempang Cuma perebutan Tempat Atau tempat Yang diambil paksa Kalau disana Tempat yang diambil paksa Plus kemudian Penisahan terhadap Orang-orangnya Sekaligus agama Nah maka ada lapis-lapis Sehingga saya pikir Wajar ketika dunia Lebih tertuju Kepada Kasus Palestina Dan yang keempat Lama mas Sudah berapa Ratus tahun Berarti kejadian Sampai dengan sekarang Nah sedangkan Kalau dirempang Ya kita lihat Ya mungkin Tidak terjadi Sampai ratusan tahun Memang tidak Tidak bermaksud Membandingkan Keresahan Dari dua tempat ini Cuman kan Kita harus tahu Batas gerak majunya Masing-masing gitu Kira-kira ya Ustaz Nah kemudian Terakhir Di Instagram saya kan Kemarin tuh Harusnya cukup terpancing kan Karena ketika Semua orang Semua masyarakat Sepertinya Membuat proksi Bendera Palestina itu Dengan semangka Kemudian ada yang protes Sebenarnya kalau protesnya Baik-baik aja Gak ada masalah Iya benar Saya juga gak masalah gitu kan Bang kayaknya Bang ini bang Ini bang Palestina aja Apa bendera Palestina aja bang Supaya Yahudi takut Atau gimana gitu Nah ini Ketika ada orang yang merasa Sok paling benar Dengan kalimat Besar semua Akhirnya terpancing gitu Walaupun sebenarnya salah juga Mungkin karena terpancing Nah kemudian Akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan berikutnya Itu masalah Sudah selesai lah Sudah Saya hapus juga postingannya Tapi timbul Kemudian Masalah-masalah baru Dalam artian gini Akhirnya banyak orang juga Yang ngerasa Gue kayaknya harus berangkat ke Palestina Bahkan Bang Onim pulang kesini kemarin Di salah satu kolom komentarnya Bang Onim itu Saya baca Ada orang yang Oh berarti lo kabur Harusnya lo tetap ada disana Lo harus lawan dong Zionis Sementara Hemat berfikir saya begini Kan kita Kita baca banyak buku Kita baca juga Comic One Piece lah Ibaratnya gitu Di Warpuss kan diajarin tuh Strategi perang gitu-gitu kan Nah Kalau Berangkat kesana Tanpa skill yang memadai Tanpa ada Apa Kemampuan Pasti akan mati konyol aja disitu Karena yang paling penting Kayaknya bukan Jadi tentara kemudian pegang senjata Kemudian nembak Tapi mungkin skill yang paling penting adalah Gimana caranya Ngebantu dari segi medis Dari segi psikis Kemudian juga Ibaratnya Kalau gak ada teknologi lagi Mau bikin api dari kayu Atau dari batu Kira-kira seperti itu Kalau Ustadz itu sendiri Gimana pendapatnya Tentang orang-orang yang ngerasa Oke Gue harus berangkat Karena gue mau syahid disitu Ya Boleh-boleh aja Tidak ada yang salah Kita bahas dari pertama Sampai yang dari akhir ya Pertama-tama gini Semua orang Saya pikir Dalam kasus ini Semua sudah satu hati Bahwasannya kita Memperhatikan Saudara kita di palestina Sebagaimana Diri kita sendiri Bahwa kita gak suka Mereka dianiaya Sebagaimana kita juga Gak suka melihat siapapun Atau diri kita yang dianiaya Nah semuanya sudah satu hati Nah yang perlu dilakukan oleh Orang-orang yang satu hati Adalah bertoleransi Karena sudah satu hati mas Bagaimanapun juga Kalau seandainya Istriku yang berbuat salah Dengan orang lain Yang berbuat salah Tentu aku akan lebih bertoleransi Pada istriku Yang sudah ngelahirin Anak-anakku Yang sudah ngurusin aku Ketika aku lagi susah Dan seterusnya Bagaimanapun ibuku Bukan seorang muslim Tapi karena aku sudah kenal Dan aku sayang sama ibuku Maka aku tidak akan pernah Menyakiti ibuku Walaupun ibuku berbeda Pendapat denganku Dan seterusnya Nah makanya toleransi itu Terus ada diantara orang-orang Yang mencintai hal yang sama Nah yang gak boleh tuh Adalah ngejudging Itu yang orang semua gak suka Contoh misalnya ya Kalau ada orang pengen semangka Ada orang pengen Pakai bendera palestina Nah tinggal ngomong aja Bro jangan lupakan Bahwasannya bendera palestina Itu adalah bagian Daripada harus kita siarkan juga Jangan khawatir Mudah-mudahan Allah bantu kita Gak akan ada yang marah mas Dan kita semua ketika posting semangka Juga kita sudah ngerti Dan semua orang posting semangka Juga sudah ngerti Bahwa ketika mereka posting semangka Itu mereka bicara tentang palestina Bukan bicara tentang buah semangka Dan masalahnya adalah Orang-orang Israel itu juga terganggu dengan itu Nah kasus kayak apa Yang orang India yang diwawancara Dia cuma pake bukan semangka Iya Yang reporter itu kan ya Langsung jengah kan reporter Iya news anchor itu bener Lu kenapa gitu maksudnya Karena itu simbol perlawanan Itu kan ya Yang sebagaimana Antum juga pernah bilang kan ya Simbol itu bisa banyak cara Kayak LGBT LGBT pake pelangi LGBT pake pelangi Dan ternyata Secara eksposio bertambah besar Betul Orang-orang yang awalnya Gak mau posting bendera palestina Mereka bisa posting semangka Betul Karena menjaga tetap naturalitas Tadi ada keberpihakan Betul Nah jadi sebenernya gak ada yang marah Kalau gak ada judging Yang bikin marah itu adalah Lu banci Iya Lu takut ya Lu merasa nanti lu artis Lu gak bisa cari makan Dari situ lagi Itu yang kadang-kadang Orang siapapun gak akan terima Nah itu yang saya bilang Bukan masalah Nasihatnya Tapi masalah Ngejudge-nya itu Apa namanya Ngetrigger orangnya itu Nah itu yang pertama Yang kita Perlu Perlu permasalahkan juga Nah Yang berikutnya Ini juga terjadi Ketika orang berbeda pendapat Ketika melihat Kondisi-kondisi yang ada disana Seperti misalnya ketika ada Bang Onim yang pulang ke Indonesia Lantas orang ada sesuatu yang berbeda Harusnya lu jangan pulang Lu disana aja Nah itulah pentingnya yang namanya pemimpin Karena boleh dan tidaknya satu hal Syari dan tidak syari-nya satu hal Itu tergantung pemimpin Ada pernah orang Yang mau pergi untuk berjihad Rasul bilang jangan Rasul bilang jangan Karena Rasul pemimpinnya pada saat itu Jangan pergi Kalau dia pergi Berarti dia bangkang Ada orang lagi disuruh pergi jihad Dia bilang saya mau di rumah aja Rasul bilang pergi jihad Kalau dia gak pergi Berarti dia pengecut Maka pengecut dan pembangkang Siapa Setipis itu Yang menentukan siapa Pemimpin Nah bukan orang-orang Maka kalau ada pemimpin Dia yang menentukan Nah dalam kasus misalnya Gaza tadi Ya kita gak tau Seperti apa pemimpinnya Dan kita bukan bicara tentang Orang menghadapi pasukan Di medan perang Tapi ini adalah warga sipil Yang warga sipil Boleh-boleh saja Untuk melakukan apapun sebenarnya Maka ya kita lihat dulu Pemimpin perangnya Nah kalau misalnya Orang-orang Hamas Yang ada disana Yang mereka menggawangi Yang menggawangi perjuangan Dan perlawanannya Itu aja gak ada masalah Kenapa kita yang jadi masalah Dan pertanyaan berikutnya adalah Apakah solusinya harus seperti itu Nah pertama gini Solusi itu adalah Sesuatu yang bersifat khas Dengan satu keadaan tertentu Contoh Apakah kalau ada orang Yang dia itu punya masalah Solusinya selalu dikasih duit Belum tentu Apakah kalau ada orang sakit Solusinya selalu minum obat Belum tentu Kita lihat dulu ini masalahnya apa Kalau ada orang Permasalahannya lagi sedih Dikasih duit Malah tambah parah Tapi kalau dia masalahnya Gak bisa makan Kasih duit betul Jangan dikasih nasihat Gak kenyang soalnya Gak kenyang Tapi kalau ada orang Permasalahannya pemikiran Dia harus dikasih nasihat Bukan dikasih makan Kalau ada orang Misalnya sakitnya Sakit kepala Bisa jadi Kemudian kita lihat dulu Sakit kepalanya apa Gak harus semua pakai Pake obat yang sama Maka Memahami Permasalahan Itu sudah Sebagian besar Daripada memberikan solusi Jadi sebenarnya Mau syahid itu juga Gak sedampangnya itu Betul Dan sampai disana Emang mereka diterima Belum tentu Belum tentu diterima Karena untuk menjadi Orang yang syahid Itu pilihan Makanya Orang-orang disana Itu begitu Ini diceritakan oleh Orang yang langsung disana Seorang ulama Pena kesana pulang Mereka cerita Anak-anak disana itu Mentalnya luar biasa Begitu kemudian Terjadi pemboman Mereka bilang Hari ini giliran saya Enggak giliran saya Enggak giliran saya Kok bisa Karena saya sudah hafal 30 juz Harusnya saya dapet dong giliran saya Ini jadi kayak lotre Mas Jirga Eh mas Gilang Kayak lotre Dan saya udah nyiapin diri saya Untuk jadi syahid Lah mereka pikir Semua orang ketika sampai sana Boleh kemudian Untuk berperang Belum tentu Karena Rasulullah Ketika Ketika berjihad Itu milih orang-orangnya Dan gak akan dimasukin Orang-orang yang belum siap Untuk itu Jadi Anggaplah begini Syahid itu adalah hadir daripada Allah Syahid itu di dalam Al-Quran Itu adalah Semacam kayak apa mas ya Kayak orang dapet gelar S3 gitu Kalau di dunia akademisi gitu Udah yang paling tinggi loh Doktoral Nah Dan itu hanya diberikan oleh Allah Pada orang-orang yang berhak Itu gak diumbar oleh Allah Oh gitu ya Jadi Belum Khalid bin Walid Mas Gilang Khalid bin Walid Di akhir hidupnya Itu mengeluh Karena gak pernah syahid Kenapa saya gak syahid-syahid Coba lihat badan saya Ada gak Sejari badan saya Seruas badan saya Yang gak ada lukanya Sahabat ngeliat luka semua Nah kenapa gak syahid-syahid Dia bilang Sahabat senyum Dia bilang Ya salahmu sendiri Kamu dijuluki sebagai Saifulah Pedangnya Allah Kalau pedang Allah Masa patahnya di tangan orang kafir Itu kan Ya gak mungkin Yaudah lah Terima aja Orang yang menginginkan syahid Allah belum tentu beri Iya-iya Iya benar juga sih Saya juga kemarin itu Sebenarnya takut salah juga Karena kan Saya bilang gini Mungkin saya gak siap Untuk bisa Berjuang langsung disana Entah ngapain gitu kan ya Makanya saya siap Dari segi dana Makanya kalau ada yang mau berangkat Silahkan Nih mas Saya kasih tau lagi satu hal Coba lihat ya Masalah itu Sorry Analisis masalah Itu adalah bagian daripada solusi Coba lihat ya mas Abdurrahman bin Auf Itu terkenal karena apanya mas Karena kayanya Karena kaya Khalid bin Walid terkenal karena Karena pinter perang Pinter perang Keberanian pinter perang Pertanyaan saya mas Abdurrahman bin Auf Bisa perang gak mas Bisa Bisa Cuma gak sehebat Khalid Iya Khalid bisa dagang gak mas Bisa Tapi mungkin tidak sehebat Abdurrahman Artinya apa Memberikan Abdurrahman bin Auf Pedang Di saat kondisi masalah itu Adalah masalah dana Adalah kezoliman Iya Dan memberikan Khalid bin Walid dana Ketika lagi perang Itu kezoliman Iya Nah maka kita harus lihat dulu Kita tuh pentingnya apa solusinya Nah itu yang langsung kita tanyakan mas Kita coba tanyakan Kepada Profesor LAYC Abdurrahman Prof tolong jelaskan kepada kami Apa yang diperlukan sama Palestina Karena kami gak mosok tau Sebagai orang yang punya ilmu Kamu udah 40 tahun disini Belajar tentang Tentang Baitul Maqdis Kamu belajar dalilnya Belajar kondisinya Semua kamu pelajari Tolong kasih tau Apa yang bisa diri oleh orang Indonesia Kaget ketika Kaget kita Ketika beliau bilang Kami gak perlu duit anda Kami gak perlu anda pergi ke sana Loh Terus gimana Kami perlu kepala anda Karena kalau kepala anda sudah beres Maka urusan donasi itu gampang Urusan pergi ke sana itu gampang Maksudnya kepala Maksudnya kepala adalah isi kepala kita Ternyata yang dirusak pertama kali Oleh orang-orang Zionis Oleh orang-orang Israel Adalah kepala orang-orang ini Maka ketika mereka sudah bisa merusak kepala orang-orang Ini bukan masalah kau muslimin Ini cuma masalah Arab Orang-orang muslim gak merasa Banyak yang begitu akhirnya Ini bukan masalah Arab Diperkecil lagi Ini cuma masalah Palestina Orang-orang makin gak mau bantu lagi Ini bukan masalah Palestina Ini cuma Hamas doang yang kami gak suka Karena dia teroris Semakin kecil lagi Padahal dia harusnya bersatu Akhirnya mereka gak suka Berarti orang-orang Indonesia sekarang Menurut Profesor Abdul Fatal Awaisi Yang sudah 40 tahun Dia meneliti tentang Baitul Makdis Yang paling diperlukan dari orang Indonesia adalah Bagaimana caranya Pemikiran ini dibersihkan Nah itu luar Sebelum kemudian apapun terjadi Sebelum pembebasan lahan Atau pembebasan tanah Insya Allah Gitu kan yang akan terjadi Maka pembebasan pemikiran terlebih dahulu Jadi sudah terjawab semua ya intinya ya Mungkin ini beberapa part juga akan gue potong Terus akan gue posting lagi di Instagram Untuk ngasih edukasi ke orang-orang juga Cuman pada intinya Kalau kita balikan lagi ke One Piece Memang saat ini kita lagi nunggu nikahnya Bener ya Ustadz ya Kalau nikah sudah bergerak Dan sudah memberikan komando Semua pasti akan bergerak Dan Mas sadar gak sih One Piece itu balik lagi konsisten Yang pertama dilakukan oleh Luffy Itu bukan mukul orang Iya ya Tapi menyadarkan Kok kamu mau tunduk sama Tendu Kamu tuh juga manusia Dia juga manusia Atas dasar apa kemudian ini Lo kenapa kamu harus sedih Gitu kan ya Kamu juga orang Ayo baju berjuang Mau hidup atau enggak nih Saya mau hidup Itu Robin tuh Pas Robin tuh itu kayak gitu Pas kejara di atas sama Putih biru Luar biasa Itu act yang paling saya suka sih Apa yang ini ya Aku mau hidup Aduh itu bagus banget Kan ditanya kan Robin Aku mau hidup gak sih Iya aku mau hidup nangis Lihat Robin nangis tuh Berarti pemikiran dulu Yang diubah baru fisik Nyambung ternyata Iya Nyambung ternyata Luar biasa ya Sekali lagi memang One Piece Semenarik itu Untuk Saya dan juga Ustadz Felix Dan terakhir Mas Iya silap Kenapa Ohara dibakar Mas Karena itu pusat pengetahuan Sejarah Kenapa Sejarah kita ditutupin Karena begitu sejarah dijelasin Orang tau Israel itu penjajah Maka Israel nutupin banget itu sejarah Iya Dan mereka gak mau sampai kita tau Karena kunci Keberhasilan kita untuk Memerdekan Palestina itu Ada pada sejarah Iya Dan Israel Maksudnya Yahudi sendiri percaya bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan Betul Dan akan muncul Mesias mereka dari sana Betul Ketika mereka yang sekuat itu aja percaya Masa dari kita gak percaya Kalau suatu saat juga akan muncul Carilah dimana itu letaknya Phone glyph-phone glyph yang lain Itu dia Yang lebih luar biasa tuh Baik Terima kasih Ustadz Sama-sama Sudah ngobrol sama saya Sudah terpuaskan pokoknya Terima kasih juga Untuk yang udah nyaksiin Love Tale ini Mudah-mudahan tercerahkan Assalamualaikum Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!